Kalau sampai Anda nggak ada progres, please, please, please cek your mentor. Alright, so topik hari ini kita ngobrolin santai aja ya. Kita ngobrol santai, eh tadi udah saya pin ya. Kita ngobrol santai aja tentang list building. Kalau kemarin saya punya materi khusus ya minggu lalu. Kalau hari ini saya nggak punya materi khusus, jadi kita ngobrol aja. Q&A aja seputar list building. Eh ini topiknya kok nggak mau ini ya. Topiknya list building teman-teman, Q&A. Alright, so let's do it. Langsung silahkan aja. Nggak lama-lama sih, hopefully saya nggak lama-lama sih. Karena kayaknya saya harus menyelesaikan drakor saya. Jadi kayaknya yuk kita bahas aja kita Q&A. Hopefully bisa ngebantu Anda banyak tentang list building. Udah PM buku LBBB kapan pengiriman? Pengiriman sekitar pertengahan Juli ya. Lagi dicetak dan cetaknya butuh waktu ternyata. Pertengahan Juli, hopefully. Itu bisa dikirimkan. Oke. Ada lagi? Anything else guys? Kita langsung ngobrol aja tentang list building. Oke. Cara konsisten yang long lasting. Cara konsisten yang long lasting. Kalau dreamnya belum kecapek kan biasanya akan terus kejar ya. Kalau saya sih itu sih. Yang penting ada mentornya kalau saya. Karena kalau nggak ada mentornya, saya takutnya adalah kita ngejar sesuatu, caranya salah, nggak ada progres. Akhirnya jadi nggak konsisten. Karena nggak ada progres itu tadi. Nah, kalau Anda mau mencapai sesuatu, harusnya ada progresnya kan. Nah, progresnya ini loh yang harusnya Anda raih gitu ya. Itu sih menurut saya sih. Jadi, kalau sampai Anda nggak ada progres, please, please, please check your mentor. Bedanya apa dengan yang lama? Ini yang baru ya teman-teman. Ini yang baru, yang hardcover begitu. Jadi, bedanya, saya ambilin dulu. Ini yang lama, ini yang lama, ini yang baru. So, bedanya apa? Bedanya adalah yang baru hardcover. Itu satu ya dari ini. Kemudian, di sini, tech setup-nya ada Tribalio Page. Kalau kemarin, yang di lama, nggak ada Tribalio Page. Karena ini waktu dibuat, saya belum punya Tribalio Page. Ini kan dibuat tahun berapa ini ya? 2021? 2020? 2020 akhir. Yaudah lah, udah cukup lama. Yang ini, barusan dibuat kan. Dan tahun ini kan ada Tribalio Page. Jadi, ada di sini. Kemudian, di sini ada juga banyak sekali ide lead magnet baru. Jadi, materi-materi lead magnet, case study. Nah, ini ada case study. Nggak, ini kebaliknya, tapi it's okay ya. Ada case study lead magnet. Nah, ini baru. Kata admin tanggal 2-3 Juli. Nggak, kalau tanggal 2-3 Juli. 2-3 Juli kan hari ini. Hari ini tanggal 2. Nggak. Tanggal pertengahan sih, harusnya sih. Jadi, bedanya itu. Jadi, ada banyak sekali case study. Kemudian, window shopper versus prospect. itu kayak gimana. Ini nggak ada ya, si tiang lama nih. Terus, jasa, kalau misalkan ini, apa nih. Saya balik aja ya, biar Anda bisa ngebaca ya. Bentar, enakan Anda bisa ngebaca nih. Bentar ya, saya balik dulu kalau gitu. Nah. Ini kelihatan kan ya. Ada just custom premium. Kemudian, yang di sini ada klinik dokter gigi. Ini dulu nggak ada kayak beginian. Kemudian, kalau bisnisnya adalah alat bantu dengar. Jadi, saya mencoba yang agak random. Wedding organizer. Iya kan. Terus, apa lagi nih? Gym, fitness center. Kemudian, resto cafe. Ini dulu nggak ada semua. Kan kayak beginian kan? Habis itu, kalau Anda coach atau expert. Kemudian, ini salah satunya saya di sini. Kemudian, kalau agent insurance. Banyak ya. Nah gitu. Jadi, itu banyak sih. Nah, kemudian, tribelio page ini juga ada materinya. Di text setup. Ini kan, di text setup dulu nggak ada tuh. Jadi, ini ada tutorial membuat landing page pakai tribelio page. Tribelio page gratis ya, teman-teman. Silahkan langsung dipakai aja. Nah, itu bedanya. Kurang lebih, itu gambaran bedanya. Jadi, ada banyak yang diubah. Jadi, gimana caranya biar kita tidak dikendalikan trend? Apanya yang tidak dikendalikan trend? Saya randa bingung kalau ditanya seperti itu. Apanya yang nggak dikendalikan trend ya? Apakah perlu ditulis atau tidak apa yang jadi mimpi kita? Kalau Anda perlu tulis, tulis aja nggak apa-apa. Tulis aja. It's okay. It's very good. Bikin jurnal gitu, it's okay. Cara ordernya, oh, cara ordernya. Oke, kalau order itu, ini deh. Ketik dulu ya, www.listbuildingblackbook.com Bentar, saya ketik di sini. Kalau mau langsung order. Jadi, Bentar ya. Saya baru gabung hari ini, dapat buku ini kah? Gabung di mana ya? Kalau tentang spare part mobil itu termasuk mana? Apanya yang termasuk mana? Saya agak nggak ngerti nih. Kapan diupdate-nya tuh? Launch-nya pertengahan Juli ya, teman-teman ya. Berarti bisnis yang oke, sebaiknya yang ada mentornya yang udah terbukti mencapai dan mau ngajarinya mentorin. Nggak harus kayak begitu. Karena kalau Anda mencari mentor yang exactly bisnisnya sama, persis dengan Anda, bisa-bisa mereka nggak mau ngajarin kan? Karena jadi kompetitor. Iya kan? Jadi, Anda harus pinter-pinter. Anda mau mencari tentang apanya. Waktu saya ngobrol sama Dan Lok misalnya, waktu di Amerika ngobrol lagi, kita lagi berdiri kelas nungguin acara gitu, dia cerita, kalau saya lihat tim saya lagi butuh cara webinar misalnya, butuh cara webinar, maka saya kan mengundang yang expert webinar. Dia bilang yang expert webinar waktu itu si Jason, Jason Flatlian, itu yang jangkunya banget itu webinar. Bayar Jason, itu kalau nggak salah untuk 3 hari ya, itu 25 ribu USD untuk ngajarin timnya ngelakuin webinar. Kebayang ya, ngelakuin webinar itu harganya 25 ribu. Tapi dia bilang gini, daripada aku yang ngajarin, coba-coba kelamaan, mending aku hire Jason Flatlian, ngajarin timnya, setelah 3 hari, 25 ribu udah langsung balik modal. Karena dia ajarin dengan cara yang benar. Itu teman-teman. Ya jadi kadang-kadang kita tuh terlalu takut ngeluarin duit ya, karena kita pesimis dengan otak kita sendiri. Itu yang terjadi di kebanyakan orang. Kalau nanti nggak works gimana? Berarti kamu pesimis dong dengan otakmu. Kalau otak seorang entrepreneur adalah, kalau nggak works, gimana caranya saya bikin itu works? Itu pentingnya, pentingnya mindset yang benar. Kalau mindsetnya nggak benar, ya nggak bakal jalan. Iya kan? Sebentar saya, wait, wait, saya ini scrollingnya banyak banget. Buat yang nanya diskon, buat yang nanya diskon. Sebenarnya saya malah ada ini. Udah pada lihat belum ya? Saya lagi promo, ada lagi promo gajian ini, tau nggak sih? Buat, ini dulu deh, ini dulu deh. Udah lihat belum promo gajian ini? Ini list building mastery. Jadi ini, ada promo gajian, untuk list building mastery. Oke, ini. Kemudian, Anda akan dapat list building mastery package yang kemarin. Plus, akan ada LBM live yang baru. Tanggal 25 Juli ini, akan ada LBM live lagi yang baru. Jadi ada satu yang baru lagi, session live ya. Dua hari sekali. Jadi total enam hari. kemudian ini karena promo gajian, ini ada free. Jadi list building blackbook yang baru ini gratis, yang ini juga gratis. Dikirimin ke Anda semua. Jadi kalau mau, manfaatkan ini karena harganya jadi, jadi lumayan gitu kan. Karena Anda dapat ini, yang kemarin, terus dapat yang baru, terus dapat ini, dapat ini. Dapat list building blackbook, dapat content creator blackbook. Gitu sih. Jadi, ya just in case, Anda memang bener-bener mau, yuk kita belajar serius gitu. Itu sih. Oke, so, sebentar. Kita balik lagi, kita ngobrol lagi. Kalau customer, gak mau kasih emailnya gimana? Biarin aja. Don't worry too much. Kalau customer, gak mau kasih emailnya, saya itu dapat email itu setiap hari. Sebentar ya, saya kasih, saya balik, saya kasih lihat ya. Tribalio page ini. Lihat nih ya. Saya masuk ke dashboard saya, kemudian saya masuk ke, audiens saya, disini. Bentar, ini saya loading. Saya punya 245 ribu, dan ini, lihat nih. Ini barusan masuk. Lihat kayak every minute, masuk. Ini jam masuk ya. Lihat nih. Jam segini, jam segini, jam segini, jam segini, jam segini, gitu kan. Ya, lihat nih. Jam segini. Ini database masuk terus loh teman-teman. Ya kan? Ini masuk terus. Ini ada yang webinar tanggal 5, ada yang webinar tanggal 4, kita lagi promo macem-macem kan. Ini telponnya, nama lengkapnya, kemudian emailnya gitu. Jadi, kalau Anda bilang kayak, customer saya gak mau masukin. Ya, paling cuma satu orang yang gak mau masukin kan. Kalau sisanya mau masukin, kayak saya tadi, Anda lihat ya, per menit saya dapet database ya. Kayak per menit itu, satu dapet, satu dapet, satu dapet. Nah, pertanyaan saya, mau gak sih Anda dapet kayak gini buat bisnis Anda, di tiap menit orang masuk kayak tadi gitu. Simple ya. Nah, sekarang saya pengen nanya dulu disini, supaya saya sharingnya bisa lebih dalam lagi. Disini siapa yang masih problem dengan konten? Konten, konten. Sambil saya jawabin ya. Kalau apa perbedaan utama list building dengan funnel building? Lebih penting mana funnel? Funnel itu, list building itu cuma bagian di belakangnya. Jadi kalau funnel itu dari ujung ke ujung. Mulai dari iklan, landing page, artikel-artikel atau apapun yang disitu, kemudian di belakangnya ada list building gitu ya. Jadi funnel itu lebih lengkap gitu. Kemudian list building itu di belakangnya. KPDF, e-book, list building sama konten creator yang gue jual di shop itu legal gak? Enggak harusnya. Itu Anda gak dapet bonus macem-macem sih. Kalau disitu gak. Kok gimana nanya, caranya nanya ke orang yang gak dikenal supaya bisa dapet insight masalah mereka? Kadang mereka bingung kalau ditanya masalah. Berarti nanyanya gak benar. Nanyanya gak tepat. Kalau perlu gini, sharing ke saya nanyanya kayak apa tulis disitu. Saya pengen tau. Kalau tanya apa masalahmu? Wah, hidup penuh masalah. Gak jelas. Gak jelas. Problemnya disitu. Mau banget ya. Ini pada mau banget kan tadi dapetin list kayak begitu. Jadi every second itu seperti itu. Nah, sekarang caranya sebenarnya gini. Ini saya share lagi ya. Ini ilmu teman-teman. Lihat nih ya. Ini ilmu nih. Lihat nih ya. Misalnya, saya masuk ke Google. Oke. Saya masuk ke Google. Perhatikan baik-baik ya. Ini keren banget. Anda masuk ke Google. Kalau saya cuman ngetik cara memelihara ikan cupang. Oke. Cara memelihara ikan cupang. Munculnya cuman begini. Lihat ya. Saya ngetik cara memelihara ikan cupang. Kemudian muncul iklan dari aquarium. Kemudian apa ini? Kolam ikan. Aquarium ini. Kemudian cara-cara merawat ikan cupang. That's it. Cuman begini aja. Lihat nih. Cuman begini aja. Oke. Nah, ini perhatikan baik-baik. Saya memasang yang namanya Keyword Everywhere. Di sini seplakin. Namanya Keyword Everywhere. Ini kalau saya aktifkan. Klik. Oke. Dan saya ulangin. Saya akan refresh ini lagi. Oke. Saya klik di tombol sini. Refresh. Oke. Lihat apa yang terjadi. Muncul. Keyword-keyword di sini. Cara memelihara ikan cupang. Untuk memula. Cara merawat ikan cupang. Agar tidak mati. Obat ikan cupang. Ikan cupang termahal. Garam ikan cupang. Cara mengganti air ikan cupang. Perawatan kebersihan ikan cupang. Anda lihat. Long tail keyboard-keyword-nya. Pemula. Ini apa? Blue rim dalam botol. Unti toples. Agar tidak cepat mati. Dalam ini. Ini akan jadi ide konten Anda. Simple ya. Dan ini. Per page ya. Ini per page. By credit ya. Kalau Anda mau muncul semuanya. Anda harus beli kredit. Gitu. Oke. By credit. Kalau Anda mau lihat semuanya. But. Anyway. Anda jadi dapat ide. Di sini. Ini baru ikan cupang. Oke. Nah. Dari sini. Anda tinggal bikin. Video kan. Video kan. Cara. Saya taruh dulu handphone saya ya. Semoga kelihatan. Cara. Merawat. Ikan. Cupang. Kan tadi gitu ya. Cara merawat ikan cupang. Kemudian Anda lihat di sini. 248 view. Seperti ini. Pakai keyword everywhere. Dicari di Google aja. Namanya keyword everywhere. Anda habis itu bikin semuanya tadi. Di sini ya. Kan Anda ketemu nih. Cara. Memelihara ikan cupang. Cara memelihara ikan cupang. Cara memelihara ikan cupang. Untuk pemula. Ini deh. Saya ambil keyword ini deh. Saya ambil. Saya copy paste. Kesini deh. Cara merawat ikan cupang. Untuk pemula. Nah. Ketika dia. Bikin. Ketika Anda bikin kayak begini. Lima cara merawat ikan cupang. Pemula harus tau. Ini muncul di sini. Muncul di alaman satu. Ya. Kayak gini. Ini adalah konten. Konten gunanya adalah menarik perhatian orang asing. Sehingga. Sebentar. Coba kita lihat di sini. Ini saya gak ngeliat ininya ya. Gak ngeliat jumlah. Coba ini. Lihat nih. Yang follower aja cuma 102 ribu. Tapi view-nya bisa 300 ribu. Jadi sebenarnya untuk mencari video-video atau ide konten. Anda tinggal pakai keyword everywhere tadi aja. Yang tadi. Jadi menemukan ini. Anda bikin aja video-video seputar keyword-keyword ini. Sehingga bisa muncul di YouTube tadi. Ini akan jadi konten Anda. Maka strategi yang dilakukan adalah. Sebenarnya saya di sini. Sebentar. New window. Nah. Kuncinya cuma tiga ya. Langkah satu adalah awareness. Ini pakai konten di sosmed. Yang kedua adalah education. Yang ketiga adalah transaction. Kita cuma perlu ini aja. Oke. Nah sekarang awareness-nya kan simple ya. Saya ajarin nih dari awal nih. Awareness-nya kayak gimana tadi. Awareness-nya adalah. Anda cukup cari keyword apapun yang Anda mau. Pakai keyword everywhere tadi. Sehingga muncul. Cara memeliharaikan cupang. Misalnya cara. Memilih. Saya gak tau ini rendam banget ya. Memilih. Cara memilih semangka. Menarik ya. Cara memilih. Misalkan nih. Gaming laptop. Random saya ini teman-teman. Saya random sekali ini. Tips memilih gaming laptop. Kemudian apa yang muncul disini. Kita lihat aja. Rekomendasi laptop gaming. Rekomendasi laptop gaming 2022. Udah tahunnya ya. Harga laptop gaming. Rekomendasi-rekomendasi. Rekomendasi. Paling banyak gini ya. Rekomendasi. So, saya ambil aja udah. Kayak begini. Saya copy. Saya taruh di Youtube. Oke. Saya taruh di Youtube. Sampai ya. Eh. Munculnya begitu. Rekomendasi laptop gaming 2022. Kita liat. Wah. Muncul. Gokil-gokil ya. Ini 1 juta view-nya. Ini 1 juta view-nya. Ini 85 ribu. Ini 119 ribu. Ini. Ini gamingnya kena ya. Ini rekomendasi laptop gaming. 3000. Ya oke lah. Ya oke lah. Nah. Gitu teman-teman. Jadi anda cari dari sini. Cari, cari, cari. Sehingga anda bisa menemukan yang tadi. Anda bisa menemukan konten mana yang mendapatkan awareness paling tinggi. Nah. Setelah itu ini diajak masuk ke education. Stepnya begitu. Cara masuk ke education gimana? Cara ngajaknya gini. Lihat ya. Denny Satoso. Profitable. Content creator. Anda lihat ini di sini. Jadi. Saya pakai. Tinggal bahas kayak begini sebenarnya. Tinggal bahas seperti ini. Tunggu ya. Iklan dulu ya. Oke. Jadi. Tinggal bikin penjelasan-penjelasan kayak begini. Ini ya video biasa lah ya. Anda bikin video sesuai dengan topik. Anda bikin video sesuai topik. Kemudian anda tawarin. Apa yang menjadi kerangka. Atau framework-nya. Nah ini. Cara ini simple aja. Anda tinggal klik link di bawah. Ada di description, di comment. Nah. Kemudian ditaruh di sini. Nah. Ini caranya. Dapatkan printable framework. Ini ada link-nya kan. Ini kalau di klik. Muncul ini. Ini kalau diisi. Akan langsung masuk ke database. Gitu caranya teman-teman. Very simple ya. Berarti kalau mau bikin konten sebenarnya gak perlu jadi expert. Gak perlu kan sudah diajarin di content creator blackbook ya. Bahwa untuk bikin konten gak perlu jadi expert. Bisa jadi anda masih mencoba-coba. Gak ada masalah. Tetapi jangan memberikan medical advice. Financial advice dan medical advice itu gak boleh. Kalau misalkan gak punya sertifikasi or something gitu ya. Anda tinggal tulis aja disclaimer bahwa. This is not a medical advice. Gitu aja. Jadi. Apapun yang anda lakukan. Karena nonton video ini. Bukan tanggung jawab saya. Gitu. Gimana cara pakai keyword plugin di Google teman-teman. Di Google. Biasakan nge-Google. Pokoknya saya udah kasih tau. Jangan di. Jangan gimana-gimana terus di Google. Caranya. Keyword everywhere namanya. Jadi namanya keyword everywhere. Silahkan di Google sendiri. List building is a must for any business. Iya. Dan caranya tuh sekarang simple banget kan. Jadi. Any question teman-teman. Jadi. Any question tentang frameworknya. Tentang strateginya ini. Nah. Hal-hal kayak gini loh. Yang nanti akan saya bahas di LBM live. Jadi buat anda yang belum. Belum join. Buruan join tadi. Yang tadi ya. LBM live ya. List building mastery live. Yang baru ini. Nah nanti disini. Tanggal 25 Juli. Itu ada. I think 6 hari ya. Sebentar. Ada tanggalnya gak disini. Anda tinggal baca aja detailnya seperti apa. Oh. Gak ada tanggalnya disini. Tanggal 25 Juli. Yang LBM live nya. Kemudian selama 6 hari. 6 hari. Setiap hari kita akan ngebahas tentang. Lead magnet. Melee market seperti apa. Cari konten seperti apa. Bahkan kemarin. Kita akan ada satu sesi yang dibantu oleh. Salah satu teman. Ngebahas tentang Facebook ads. Police building penting buat edukasi customer dan jualan mereka berkali-kali. Kenapa kok banyak bisnis belum pake ini ya. Justru itu. Kenapa kok banyak bisnis yang belum pake ini ya. Karena gak ngerti. Karena gak ngerti aja. Nah sekarang lihat nih ya. Kemarin tuh saya sempet. Coba ya. Saya pake VPN. Coba ya. Saya pake VPN. Saya pake VPN. Kemudian saya ganti di Amerika. Saya ganti di Amerika. Let's test something. Yang quite interesting. Maybe anda gak pernah kepikiran ya. Ngelakuin market reset pake VPN ya. Let's test something. Ini gak mau konek-konek. Lihat baik-baik teman-teman. Sebentar ya. Ini lagi connecting ya. Hopefully lancar-lancar aja. Saya ini jarang pake. Soalnya VPN-VPN begini. Hanya kalau reset-reset. Kok gak penek-penek ya? Jaringan live-nya di save. Ya semoga bisa. Sebentar ini. Ini. Sebentar. Connectionnya. VPN-nya rada-rada nge-lag juga disini nih. Live-nya di save. Yes, yes. Tapi ini quite interesting teman-teman. Dengan VPN sebenarnya anda bisa mengakses. Asumsinya. Nah ini connect. Sit. Ini connect. Berarti saya connect seolah-olah saya dari Washington DC. Nah maka disini. Saya masuk ke Google nih. Channel Google. Saya ketik google.com. Coba ya. Tapi kok lokasi masih di Indonesia ya. VPN-nya. Nah misalnya. Misalnya. Saya ngetik misalkan. Rolling door. Gak tau ini VPN-nya jalan gak ya? Rolling door. Google ininya saya matiin dulu. Keyword everywhere-nya saya matiin dulu. Wah ini dia deteksi ininya ternyata. Deteksi ininya. End loss. End loss. Ternyata dia deteksi location-nya. Oke misalnya begini deh. Misalnya begini. Saya nyoba nyari rolling door. Jual rolling door gitu ya. Saya matiin aja kalau gitu VPN-nya. Bentar biar muncul dulu. Matiin dulu. Saya refresh. Kita lihat sih. Ini orang jualan rolling door. Saya gak tau ini random banget sih buat saya nih. Nah orang jualan rolling door itu aja udah subscribe to our newsletter. Ya liat nih. Enter your email address. Ini list building temen-temen. Orang jualan pintu aja list building. Coba kalau di Indonesia. Kita liat sekarang di Indonesia. Jual rolling door. Nah gitu ya. Rajal rolling door Jakarta. Kita liat. Ya random aja sih. Random aja sih. Kita liat ya. Langsung. Kalau disini. WA aja. Jadi. Gak ada list buildingnya sama sekali. Itulah Indonesia. Itulah Indonesia. Makanya sekarang. Kalau anda mencari peluang bisnis baru. Sebenernya. Kalau anda ngerti tentang list building. Anda bahkan bisa jadi agency list building. Dimana bisnis-bisnis UKM-UKM. Anda bangunin list buildingnya. Wah itu kan dapet tuit banget tuh. Kemudian kalau ada penjualan lewat list building tersebut. Anda minta komisi. Wah enak banget kan. Ya jadi saya random banget ya. Ini tadi ya. Saya random banget. Nyoba di Indonesia sama nyoba yang di Amerika. Yang disini. Kita nyoba lagi. Misalnya ada. Gigi Fans. Ya. Anda liat nih. Oh ini kayaknya kuno banget nih. Desainnya masih kuno sekali ini. Ini gak ada ya dia ya. Ini gak ada juga nih. Ini desainnya gak ada. Oke. Kita liat yang ini. Track right doors. Durable door. Ini ada gak ya. Ini juga gak keliatan yang bagus. Ini juga gak keliatan. Oke. Jadi. Belum list building juga dia. Ya jadi. Anda mesti liat. Kalau di Indonesia yang list building hampir gak ada. Custom build. Shutter for everything. Quality. Proven real ability. Rapid protection. Latest project. Ada gak disini. Gak ada juga dia ya. Contact us doang. Find me. Oh. Dia. Dealer near you. Jadi dia gak online dia. Dia memang offline sih. Yang ini bisnisnya offline nih. Kemarin saya liat dimana lagi ya. Roll up door. Jadi. Ya offline nih. Ini model kuno lagi. Ini. Saya memang ini bener-bener nyari rolling door itu. Biasanya adalah bisnisnya yang kuno-kuno banget soalnya. Ini bukan website-nya ya. Kok ini ada website-nya lagi. Langsung produk lainnya. Ini kuno banget ya ini ya. Nah. Itu satu. Jadi. Di luar negeri itu sudah banyak yang. Pakai list building dan di Indonesia belum. Kemudian berikutnya adalah. Sebentar. Saya penasaran ini kok jadi berubah begini. Oh. Ini di Indonesia gak bisa nih. Ini Vimeo. Vimeo gak bisa. Oke. Kita lanjut dulu. Nah. Anda tau kan sekarang. Eranya itu lagi era-era ke content. Ke creator ekonomi. Jadi era sekarang itu ke. Era sekarang nih. Itu adalah ke creator ekonomi. Oke. So. Satu. Bukan social media ya. Handphone ya. HP. HP sekarang semua mostly udah smartphone ya. Ini fakta. Kedua. IG. Youtube. TikTok. Itu semuanya udah kayak hampir semuanya itu udah pake ini. Ya banyak majority people udah pake lah ya. Oke. Ini udah. Jadi. Ini akan mendorong yang namanya creator ekonomi. Yang gak bisa bikin konten lama-lama akan kesana semua. Jadi apapun bisnisnya. Semua pake konten. Sekarang kalau anda sebutin nih. Ada yang nyebutin fashion lah. Ada yang nyebutin macem-macem gitu ya. Semuanya akan bikin konten disini. Ini. Mentriger. Semua orang bikin konten. Bener gak? Nah sekarang kalau semua orang bikin konten. Konten ini anda bisa mikirnya bikin. Anda bisa mikirnya adalah. Kira-kira. Kalau konten sedemikian banyaknya. Bisa gak kita jualan konten? Bisa gak kita jualan konten? Mikirnya begitu. That's the next level sebenarnya. Maka anda mulai melihat kan. Kalau di Amerika sih udah lama ya. Anda bisa lihat ada Clickbank misalkan. Anda cek sendiri nanya Clickbank. Ada Udemy misalkan. Nah di Indonesia mulai ada kan. Skill Akademi misalkan. Akademi. Ruang guru. Ya kan? Gak cuman Youtube yang gratisan. Tetapi yang seperti-seperti ini juga laku. Dan ini masih banyak lagi. Ada apa? Aku bisa ya kemarin ya. Aku bisa. DLL-DLL. Nah. Eranya akan semakin kesini. Maka kalau saya. Di era yang creator ekonomi kayak begini. Ngapain pusing-pusing fokus ke produk fisik sebenarnya. Ini cuman perspektif ke depan teman-teman ya. Kalau perspektif personal. Dan melihat dari trend yang ke depan. Maka kalau saya lihat kesini. Ke let's say. Udemy.com Dan let's say. Saya akan ke. Saya tutup dulu. Saya tutup dulu. Udemy.com Maka saya akan berpikir gimana caranya untuk. Untuk berbisnis di ranah seperti ini. Ini kan. Kalau Anda lihat ya. Ini kan banyak banget ya. Web development. Mobile development. Programming language. Dan sebagainya. Ada business. Ada entrepreneurship. Dan sebagainya. Ada sales. Dan sebagainya. Ada finance. Ada ini. Macem-macem. Personal development. Desain. Bahkan. Misalkan Anda tadi bilang fashion. Oke. Fashion. Misalkan. Fashion. Lihat nih. Fashion design. Let's say fashion design. Fashion design. Nah. Anda bisa lihat nih. Ini fashion design kayak begini. Ini kalau saya klik. Learn to draw fashion with Adobe Illustrator. Anda lihat sendiri nih. Ini ada berapa orang nih. 6.500 student. Kali. 129.000. Berarti sekitar berapa tuh. Kalau Anda. Saya ambil kalkulatornya disini ya. Ini kan kebetulan lagi diskon ya. Kalau gak lagi diskon. Maka Anda bisa lihat sendiri. 6.500.000. 526.000. Kali. 129.000. 129.000. 841 juta. Hanya dengan membuat konten kayak begini. Oke. Materinya ada disini. Anda bisa lihat sendiri materinya ada disini. Nah. Artinya adalah. Sekarang Anda tinggal mikir. Lewat. Damis.com. Atau lewat. Udemy.com. Kira-kira Anda memilih topik apa. Milih niche apa. Yang mau Anda pilih. Nah kemudian. Tinggal Anda bikin tadi konten-konten ini. Ya. Konten-konten ini. Anda masukin ke Youtube. Anda bikin satu channel. Yang isinya seperti ini. Anda bikin satu channel yang isinya seperti ini. Gimana caranya untuk. Dan sebagainya ya. Saya gak tau kalau disini how to. Apa ya. Memelihara. Memelihara ini. Saya gak tau ini ada tutorialnya. Gak disini ya. Tetapi intinya adalah. Misalkan mental health gitu. Meditation deh. Meditation gitu. Misalnya. Oke. Meditation. Nah ini kan ada banyak sekali nih. Meditation course. Meditation course. Mindfulness. Ini adalah. Ini juga ada nih. 5 ribu. Usernya 5 ribu. Nah Anda bisa liatkan disini. Materinya seperti apa. Kalau Anda memang suka di bidang meditation. Kalau Anda suka ya. Maka Anda tinggal bikin konten di Youtube. Sesuai dengan ini. Ya. Jangan ditiru persis lah ya. Ini versi Anda sendiri. Tapi Anda tau. Kira-kira. Apa sih meditasi. Benefitnya apa sih. Step meditasi itu apa sih step-stepnya. Ini Anda tinggal bikin kontennya semua. Di Youtube. Ya. Di Youtube. Kenapa di Youtube? Supaya Anda dapat audiens baru. Dan kemudian. Kemudian. Anda bisa bilang bahwa. Kalau Anda mau materi lengkapnya. Maka masukkan nama dan email. That's the step. Ya. Jadi stepnya gitu ya. Jadi Anda tinggal cari di Udemy. Atau di Dummies. Atau di apapun itu. Yang terstruktur. Anda bikin kemudian. Random di. Di Youtube. Kemudian Anda minta mereka untuk memasukkan nama dan link. Dan sebagainya ini. Nah. Ketika orang memasukkan nama dan email. Di link seperti ini. Bayangin ya. Kalau ini video tentang meditasi. Terus Anda minta mereka memasukkan nama dan email. Dan mereka mau masukin nama dan email. Artinya mereka tertarik dengan meditasi. Ya kan? Kalau nggak tertarik dengan meditasi. Terus buat apa? Dia memasukkan nama dan email. Nggak. Nggak usah di private dulu. Kita ngomongin. Karena kita ngomongin dari nol. Kita ngomongin dari nol. Jadi Anda harus. Anda butuh konten dulu. Anda butuh konten dulu. Supaya rame dulu. Don't worry guys. Don't worry. Ini nggak ada masalah. Jadi Anda tinggal bikin kayak punya saya aja. Sama aja. Jadi. Kenapa saya bikin konten setiap hari? Ini kan konten setiap hari begini. My goal. My goal adalah untuk dapetin awareness. Setiap hari ada seribu orang lihat. Seribu orang lihat. Seribu orang lihat. Kenapa enggak gitu? Ya kan? Seribu orang lihat gitu. Video kan banyak sekali. Nah ini video saya kan. Kayak tiap hari ada video saya. Setiap hari. Gunanya apa? Gunanya adalah itu tadi. Supaya orang itu tertarik dan akhirnya. Oh oke. Aku tertarik deh sama meditasi. Nah kalau disini topik Anda adalah meditasi. Dan orang memasukkan nama dan email. Maka setelah itu Anda bisa jualan produk-produk meditasi. Ini cuma gambaran aja. Saya masuk ke Amazon sekarang. Kalau semua orang list building dan ngirim email. Apa lama-lama email orang nggak kepenuhan? Pasti penuh. So what? Sekarang saya bilang meditation. 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 Anda mulai bisa jualan afiliat produk-produk kayak begini. The Brain Sensing Headband. Meditation Tracker. Haa begini. Singing Ball. Tone Therapy. Ini berapa juta harganya ini? Hampir 3 juta ini. Anda bisa jualan buku. Jualan apa ini? Ya kan? Macem-macem. Tiba-tiba Anda bisa jualan macem-macem. Ini iseng tadi saya ngomongnya meditation kan? Meditation Bench. Ya udah. Macem-macem. Tiba-tiba Anda bisa jualan macem-macem. Meditation apalagi ini. Meditation Accessories. Saya klik aja. Meditation Accessories. Bisa jualan. Ternyata bisa jualan aromatherapy. Misalnya. Nah gitu caranya. Itu step-stepnya semua. Ada chakra. Apa ini? Bracelet. Yoga stone. Oke. Nangkep ya. Flow-nya ya. Sekarang Pertamina bangun list. Jadi bikin konten. Ya kan? Nah itu teman-teman. Caranya kayak gitu. Jadi. Simple banget kan. Step. Saya ulangin ya. Anda tinggal masuk ke sini. Atau masuk ke Damis. Damis itu sama. Kalau ada bukunya. Ini liat di bukunya. Ada kategorinya. Kalau ada buku Damis-nya. Berarti nichenya ada. Gitu. Misalkan home auto hobby. Ya kan? Home auto hobby. Misalnya hobby. Automotive. Nah ini automotive. Wah automotive mah banyak banget. Sayangnya tidak ada yang melakukan list building di automotive. Nah ini misalnya. Motorcycle. Motorcycling for Damis. Explore book. Oh ada di buy on Amazon. Saya klik aja deh. Biar di Amazon bisa kelihatan. Nah karena kalau di Amazon. Saya bisa ngeliat. Look inside. Ini saya seneng banget ngeliatin look inside-nya ini. Oke. Kemudian kalau saya scroll. Saya langsung dapet. Daftar isi. Ya kan? The mysterious world of motorcycling. Nah macam-macam nih. Welcome to the club. You and your machine. Nah kalau Anda memang passion di bidang motorcycle. Anda bisa ngajarin orang tentang. Jadi kayak begini. Motorcycling group. Motorcycling tips. Preparing to hit the road. Survival. Street survival. Staying safe. Macem-macem. Ya kan? Ini kayak gini kan macem-macem nih. Kita cari coba di Udemy. Kita cari di Udemy. Alright. So motorcycle. Motor cycle. Oh ada maintenance. Ada riding. Anda mau yang mana? Misalnya. Motorcycle maintenance deh. Saya klik. Ini random ya teman-teman. Saya bener-bener random. Gak ada ide. Oke. Kemudian. Nah ini. Learn how to ride a motorcycle with no... Oh ini how to ride ya. Basic. Nah ini basic motorcycle maintenance. Nah. Apa isinya? Nah ini. Ada isinya disini. Know your motorcycle. Gak terlalu lengkap sih ya. Riding. Do it yourself. Gak terlalu lengkap ya. Saya dulu punya teman itu jualan bagaimana caranya memperbaiki sepeda. Terus menariknya adalah dijualnya ke Afrika. Dan dia menghasilkan 2.000 USD per day. Gokil. Ternyata di Afrika itu kayak begitu. Asli gokil. Masa jualan cara memperbaiki sepeda? Oke. Nah. Jadi kayak gitu teman-teman. Tinggal abis itu. Anda ke Amazon. Ya atau Anda ke Tokopedia boleh lah. Kalau disini saya bilang. Abis itu. Motorcycle. Aksesoris. Eh. Mana tadi? Aksesoris. Aksesoris. Nah. Anda akan nemuin produknya abis itu. Ini bisa Anda jual. Kalau Anda bisa ngumpulin list building orang-orang yang suka. Tentang motorcycle maintenance. Maka cara-cara ini kayak begini. Motorcycle backpack lah dan sebagainya. Ini kan bisa Anda jual semua nih. Wah ini gadgetnya banyak sekali. Tinggal affiliate. Bahkan Anda nggak perlu jualan di Indonesia. Kalau memang Anda suka market di luar negeri. Kenapa nggak Anda bikin list buildingnya di luar negeri aja? Pakai bahasa Inggris semuanya. Kemudian jualannya apa? Affiliate Amazon. Selesai. Affiliatenya Amazon. Amazon kan ada affiliate program. Ini semua tiba-tiba bisa Anda jual. Mereka suruh beli di Amazon. Anda tinggal kasih linknya doang. Di email broadcast dikasih linknya. Di email broadcast dikasih linknya. Ini kan kayak cowok lihat gadget ya. Kalau suka motorcycle ya. Lihat nih bungkusnya aja keren banget nih. Covernya keren banget nih. Iya kan? Lihat nih yang beli banyak banget nih. Yang beli banyak banget nih kayak gini. Nah kenapa nggak affiliate ini aja? Itu teman-teman. Jadi Anda bahkan nggak harus mikir di Indonesia. Kalau memang mau keluar negeri. Tapi kalau bahasa Inggris saya pas-pasan. Yaudah Indonesia aja. Iya kan? Nggak usah susah-susah. Bisnis apa yang nggak cocok pakai list building? Waduh jangan nanya gitu. Saya pusing. Bisnis itu kan banyak sekali ya. Banyak sekali ya. Saya nggak tahu. Maybe bisnis. Cuma tambal ban pinggir jalan. Itu mungkin nggak cocok pakai list building. In case kita dapat pertanyaan yang nggak bisa kita jawab dari audiens. So kuncinya riset aja ke web. Luar terus give audiens kita. Iya. Selesai. Kita perlu nggak beli buku di Dami? Ya beli-beli aja. Kan terserah Anda. Beli buku di Dami kan boleh aja. Kalau Anda passion di bidang ini. Kenapa enggak? Ya kan? Ini kan bukunya ada banyak sekali tadi. Tentang kraft misalnya. Ya kan? Macem-macem. Korus cara memperbaiki sepeda kok bisa laku di Afrika? Boleh tahu kunci jualannya gimana sampai lari. Saya nggak tahu. Kemarin itu cuma pakai Facebook ads. Yang jualan juga bukan saya sih. Bahkan Anda tahu ada namanya chicken coop. Chicken coop. Sebentar ya. Chicken coop. Chicken coop. Design. Gokil kan? Di luar negeri ada orang yang memang suka banget bikin kandang ayam kayak begini loh. Itu ada. Chicken coop design course. Ada nggak? Ada men. Kayak gokil kan? How to build a chicken coop. Definitive guide. Kandang ayam bikin. Do it yourself. Di luar negeri kan suka ya. Orang-orang kalau Anda lihat di film-film Amerika gitu kan. Di garasinya ada kayak tempat kerja. Workshop gitu kan. Nah mereka tuh suka kayak begini. Mungkin di kita aja yang di kota-kota jarang ya. Nggak tahu kalau di tempat Anda ya. Oke. Nah menarik ya. Nama channel apakah harus mencapai konten sebisa mungkin. Buku Dummies itu buku apa? Ya buku buat pemula istilahnya. Dummies kan istilahnya dumb ya. Bodoh gitu ya. Jadi istilahnya kayak buat pemula lah. Buku buat pemula. Saya nggak tahu apakah di sini ada chicken coop. Kita lihat di Udemy. Ini menarik ya. Chicken coop. Chicken coop. Kayaknya nggak ada. Coba kita lihat. Ada nggak di sini? Racing chicken. Ada loh pelihara ayam. Racing backyard chicken. Ada loh ternyata. Di luar negeri itu ada kayak begini-begini. Kalau di Indonesia maybe orang-orang yang melihara chicken belum sampai internet savvy kali ya. Tapi kalau di luar negeri bayangin ya kayak Indonesia tapi penetrasi internetnya lebih tinggi daripada Indonesia. Jadi farmer-farmer aja sudah bukanya di internet semua. Kan jadi menarik ya. Poultry farming. Broiler chicken production. Oke. Nah kemudian kalau di sini. Misalkan kita lihat di sini. Chicken coop. Ideas. Kita lihat. Nih. Ultimate backyard chicken coop. 467 ribu. Banyak yang dilihat ternyata. 100 chicken coop ideas. Lihat nih. 100 chicken coop ideas. Bentar ya. Oke kita lihat nih. 100 chicken coop ideas. Dia cuma ngasih foto-foto kayak begini. Oke. What if. What if. Ini semua. Dijadikan e-book. Di sini gak ada ya. Di sini gak ada. Lihat nih. So many design to choose from. Thank you. I needed ideas for a great chicken coop design. And I landed here. Anda lihat ya. Very nice. Thank you for sharing. Excellent. Thank you. I wanna build my own chicken coop. Because I keep them in a cage. Ya kan. How much does it cost to run electricity. To a shed UK. Nah intinya adalah. Ada orang yang mau ngebangun kayak beginian. Kandang ayam. Men kayak di Indonesia kayak kita jarang banget kan. Kita mau bikin kandang ayam. Di sana ada. What if. Ini Anda bikin tutorialnya. Anda bikin jadi buku. Kemudian e-book lah. E-book lah. Desain ini Anda masukin dalam sebuah e-book. Terus bilang gini. Masukkan nama dan email. Untuk download e-book 100 chicken coop idea ini. Kan seru banget ya. Nah hal-hal kayak begini. Super banyak sekali. Ya super banyak sekali. Ada pertanyaan gak dari sini. Nah padahal main-main kita baru simple ya. Baru cuma segitu aja ya. Baru Youtube. Udemy. Kemudian. Damis. Udah. Sama Amazon. Main kita cuma itu aja. Jadi gak usah. Gak usah ini apa. Pusing-pusing banget. Sampai sini dulu ada pertanyaan. Oke. Buat yang nanya LBBB. Kapan pengiriman? Mid Juli. Mid Juli. Mid Juli. Tujuannya kalau ada nemu kursus di Udemy. Maksudnya ada marketnya atau apa. Iya iya ada marketnya. Ada niche-nya. LBBB apa baru gabung. LBBB. Ini nih nih. List building black book. Ini yang baru ya. Yang baru. Jadi kalau masih nanya LBBB apa. Silahkan langsung dipesan. Oke saya pengen mengulangin. Pengen mengulangin. Buat anda yang pengen belajar hal-hal seperti ini. Dengan detail. Dengan detail. Yang mau tanya bedanya lama-lama baru. 30 halaman baru. Terus hard cover. Terus ada tribelio page-nya juga. Terus ada case study-nya. Tadi saya udah ucapin. Jadi tinggal ditonton ulang aja video saya. Ya buat yang baru datang juga. Silahkan join. Saya lagi ada promo gajian. Hanya sampai tanggal 8 Juli saja. Anda akan mendapatkan list building mastery. Yang kemarin. Kemudian ada list building mastery yang baru. 2022. Nanti start tanggal 25 Juli. Itu baru mulai. Kemudian anda juga dapat. Buku tadi gratis ya. Semua package-nya ini anda dapat for free. Jadi silahkan langsung buka list building mastery.id. Ya jadi ini anda bisa lihat. Saya lagi ada promo gajian. Tanggal 1-8. List building mastery-nya semua dapat. Dan anda akan dapat juga list building blackbook. Dan content creator blackbook. Total 1,8. Dan ini hanya sampai tanggal 8 Juli saja. Langsung ke list building mastery.id. Saya ketik dulu ya teman-teman ya. List building mastery.id. Oops. Silahkan di screenshot atau apapun itu kan anda gak bisa. Sekarang ya. Saya ping komen dulu. Try video apa. Bingung fungsinya apa. Gak ngerti penggunaannya. Don't worry. Ikut ini dulu aja. Aku dengar ada tutorial bikin e-book yang oke kayak aku dengar gimana. Saya sih pake tim ya. Saya pake tim sih. Bolehkah kita merepost idea-idea di IG atau Google yang dibikin dalam satu kumpulan postingan. Ya boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Oke so. Seru banget. Nah. Saya gak lagi bahas try beliau ya teman-teman ya. Jadi kita lagi bahas list building aja. Jadi nyari-nyari ide itu kayak gitu sebenarnya. Tinggal sekarang pertanyaannya adalah passion anda apa. Apakah tadi motorcycle nih. Misalkan ini motorcycle. Atau apa gitu. Saat kita mau milik niche yang profitable gitu. Gimana cara taunya marketnya lagi naik atau turun. Ada beberapa sih sebenarnya sih. Tapi mostly adalah instinct kalau saya sih. I mean kayak motorcycle gak mungkin turun kan. Motorcycle pasti akan naik. Stabil atau naik gitu. Bukan sesuatu yang ini. Tapi kalau anda. Apa ya. Jualan mesin ketik gitu kan mungkin udah ilang kali ya. If we know how to. Ternyata mudah juga. Thanks for the insight. Exactly. Sebenarnya gampang. Tinggal. Habis itu mau gak? Nah setelah ini. Ini kan baru ide-ide. Ide-ide yang kasar doang lah. Ceritanya kasar doang. By the way teman-teman. Kemarin itu. Ini saya agak. Agak. Sebentar ya. Kalau anda sudah punya listnya. Misalnya motorcycle tadi. Anda sudah punya listnya. Dan anda bingung mau jualan apa. Maka berikutnya. Itu anda bisa ngelakuin kayak begini. Motorcycle. T-shirt. Oke. Lihat. Motorcycle t-shirt. Nah. Kalau anda punya listnya. Habis itu anda tinggal jualan motorcycle t-shirt. Kayak begini-begini. Kayak begini-begini. Kalau orang suka motorcycle. Ya. Kenapa gak gitu. Ini cara jualan. Cara jualan print on demand itu seperti ini. Nah saya akan bikin video print on demand itu nanti ya. Nanti. Tetapi intinya adalah. Di Tribelio nanti juga akan bisa. Ada jualan kayak begini. Di Tribelio. Coming soon guys. Tapi yang penting adalah. Anda list building dulu. Nah begitu anda sudah list building. Soon. Di Tribelio. Itu akan ada WA broadcast. Oke. Itu satu. Kedua adalah. Hopefully di akhir bulan Juli. Itu Tribelio support print on demand. Jadi anda bisa jualan. Kayak begini. Anda bisa jualan kayak begini. Tinggal upload desainnya aja. Anda jualan. Tinggal upload desainnya. Anda jualan. Enak banget. Jadi cari duit akan lebih mudah banget. Sebagai seorang content creator dan list builder. Seru ya. Tapi pelan-pelan. Yang penting anda bisa bikin listnya dulu. Karena kalau anda punya kaosnya. Terus gak punya listnya. Jualannya kemana? Balik-balik lagi ke Instagram. Posting-posting. Gitu doang kan. Kalau anda bisa menyaring orang-orang yang memang serius banget. Suka banget. Kenapa gak dijualin kayak begini. Ini kan bagus tuh. Tinggal anda cari aja desain kayak begini. Ini ada desain. Ini desainnya banyak. Tinggal cari orang yang bisa ngedesainin ini aja. Yang bisa ngedesainin lebih bagus. Bikin video POD di platform Gearbubble. Enggak. Enggak. Bikin POD nanti di platform Tribelio. Coming soon di kita. Jadi gak pake Gearbubble lagi. Ya Tribelio bisa guys. Coming soon. Jadi pake Tribelio. Oke. List building dapet di database customer gini. Ini termasuk salah satu go to market strategy. Bukan dong. Dapetnya dari mana? Dapetnya kan dari Instagram. Dari ini. Bukan list buildingnya. Semuanya pasti list building. Tapi go to marketnya pake apa? Pake organic. Pake iklan. Pake apa? Apa? Untuk mulai list building harus personal branding dulu? Enggak jawabannya. Enggak. Kalau ini self improvement gimana? Gimana apanya? Gimana apanya? Self improvement gede. Self improvementnya di bidang apa? Productivity kah? Banyak harusnya disini. Productivity kah? Misalkan. Buk kategori. Nah ini kan banyak nih. Ada body, mind, and spirit misalkan. Body, mind, and spirit. Self improvementnya di bidang apa? Nah kan banyak sekali. Emotional health. Yang lagi rame, psychology, religion, atau apa? Ide nya banyak sekali. Tinggal ada browsingnya di tempat yang bener atau enggak. Anda tau enggak caranya? Kalau enggak tahu caranya ya Anda random-random paling ya nontonin ini lagi. Nontonin yang aneh-aneh lagi disini. Nontonin gosip gak jelas lagi. Buat apa? Enggak ada gunanya. Anda nonton gosip gak jelas gak ada gunanya. Enggak akan membuat Anda jadi punya ide. Ya jadi Kayak begini. Misalkan Anda suka game gitu. Ya tetap aja. Bisa dibuat kan. Gaming channel dan sebagainya. Terus Anda jualan. Misalkan Valorant gitu tadi ya. Kita cari nih. Habis itu Anda bisa jualan kan. Kalau Anda punya Nah ini Valorant t-shirt design. Kalau Anda punya listnya Ya habis itu Anda tinggal jualan aja. Yang penting Anda punya listnya. Misalkan Mobile Legends. Mobile Legends. Jualan apa kalau self-improvement? Eh jualan course lah. Jualan kelas lah. Enak banget. Jualan Ke Udemy. Coba. Kategori. Personal Development. Segini banyak men. Segini banyak loh personal development semuanya. Self-improvement. Mau apa? Personal transformation. Masih banyak lagi. Apa? Personal productivity. Masih banyak lagi. Kan gokil ya. Kalau Anda gak bisa ngeliat ini sebagai peluang bisnis. Something wrong with you. Literally Anda butuh belajar banyak. Self-improvement is the biggest money maker in the world. Buat stress management misalkan. Lihat nih. Stress management ya. Lihat nih. Stress management. 40 easy ways to deal with stress. Lihat nih. Berapa yang join nih. 55.000 student. Oke. 55.000 student harganya lagi di score 129. Kita cek teman-teman. Pakai kalkulator yang tadi. Mana kalkulator tadi. 55.000. 55.000. 157.000. Kali. 129.000. Ini harga diskon ya. 7 miliar. Guys. 7 miliar guys. Hanya bikin satu stress management begini. Kenapa gak Anda bikin stress management ini. Cara-cara ini Anda share aja di Youtube. Gratisin dulu aja. Anda build semuanya. Anda build database-nya. Ini jadikan konten semua aja. Ini kontennya juga pendek kok. Pendek kok. Ini video-videonya juga pendek. 6 menit. 1 menit. 3 menit. 5 menit. Pendek nih 5 menit. Ini 10 menit. Udah. Stress defined. Jadikan video Youtube. Kalau Anda self-improvement jualan apa. You have a problem. Literally you have a problem. Nempel ke saya deh. Datang ke list building mastery. Belajar. Nempel terus. Nanya-nanya terus. Kok kalau ada list harus Anda bikin trap juga? Enggak jawabannya. Bikin list aja dulu. Nah habis itu. Anda bisa jualan macem-macem. Bikin course kayak begini. Ya kan. Kan kapan hari saya juga sempat mau ngeluncurin course untuk bikin course. Tapi pelan-pelan. Pelan-pelan. Step by step dulu. Tapi intinya adalah potensinya kayak begini loh. Bahkan. Bahkan. Lihat nih ya. Lihat nih ya. Gitar. Saya ketik kata apa? Gitar. Kemarin itu ada gitar. Ini lagi diskon gede sih nih. Makanya ini. Nah ini. Lihat nih. Lihat nih ya. Berapa ini yang ikut nih? 250 ribu guys. Gitar. Kita hitung pakai kalkulator. Oke. Oke. 319. Dikali harganya. 129 ribu. Harusnya harganya di atas ini. Cuman ini kebetulan diskon gila. Oke. Saya anggap semuanya diskonnya paling gampang. Dikali 129. 123. 32 miliar. Sekarang saya nanya. Anda ngajar gitar bisa gak dapet 32 miliar? Ayo. Bisa gak? Oke. That's insane. Gokil. Cuman bikin kayak begini. Nah. Kenapa gak ini Anda bikin di Youtube misalkan? Random aja. Di Youtube. Di Youtube. Begitu. Habis itu Anda bilang kalau mau dapet lengkap terstruktur. Nah itu ada charge-nya. Tapi. Bikin list building dulu. Ya. Oke. Nangkep ya teman-teman ya. Saya super excited banget kalau ngasih liat kayak begini. Kayak potensinya itu ada di sana. Tinggal. Tinggal Anda lakuin. 32 miliar men. Ngajarin gitar. Sementara disini yang jago-jago gitar. Ngamen. Ngamen. Carinya receh. Gak tau. Seneng receh atau memang. Tapi menurut saya karena gak tau caranya kan. Kalau Anda tau caranya kayak barusan saya share begini. Ini kan menarik sekali. Nah. Nanti tinggal Anda pilih topiknya apa. Mau skincare. Mau jerawat. Mau apa. Bahkan. Cara mencari ide bisnis. Itu pun jadi konten. Cara mencari ide bisnis. Jadi konten. Saya kok kesulitan ya. Nyari ide bisnis. Saya belajar ah. Setelah saya bisa. Saya ngajarin orang yang mau mencari ide bisnis kayak saya dulu. Cara bentuk tim di materi LPM. Gak ada. Ya. Di LPM gak ada bentuk tim. Di LPM ngajarin kayak gini. Ini exactly. Cuplikan dari LPM. Ini basically hampir kayak hari pertama LPM. Habis itu tinggal praktek sebenarnya. Gak susah-susah banget. Yang penting ada praktekin. Praktekin. Ya. Saya baru nonton live-nya untuk IG live. Biasanya seminggu berapa kali. Ya random. Kalau ikut live gue Denny banyak ide. Tapi udah. Udanya blank lagi. Itu saya bilang butuh mentor kan. Makanya ngumpul. Ikutan di list building mastery. Ikutan di tribe-nya. Nanya di situ. Kalau sendirian memang ngeblank. Anda gak ngerti? Ini list building mastery. Anda ikutnya udah ada sekitar 3000 orang yang join di sini. 3700 orang yang ikut di sini. Anda nanya di sini. Tim saya udah bantuin semuanya. Tim saya akan bantuin. Nah jadi mereka akan nanya-nanya seperti ini. Kita bantuin. Ada mau jadi distributor. Ada mau ini. Ya kan. Nah ini mereka. Posting kayak begini. Ini saya ini. Ini gitu. Udah. Di sini dibantuin. Tim saya everyday itu ngecekin di sini. Mencapai seperti itu. Eh bentar sorry. Kok kalau jualan kelas diet. Susunan materi browsing. Gimana ya? Yang valid. Nah PR Anda. Saya gak tau. Saya gak tau. Saya dulu bikin sendiri. Mencapai seperti itu menempuh berapa tahun. Mencapai seperti itu. Itunya yang mana? Saya gak inget tadi. Saya pas ngomong yang mana. Kenapa penting punya mentor yang bisa ditanyain terus. Lah kalau Anda punya mentor gak bisa ditanyain kan buat apa? Gak make sense kan. Saya udah ikut cuman jarang ditrap. Nah salah siapa kalau jarang ditrap? Kan tinggal posting. Lakuin praktek posting. Tanya. Ya praktekin dulu abis ditanya. Praktekin abis ditanya. Jadi. Aduh. Saya gemes banget kalau ngeliat kayak gini. Kayaknya Indonesia ini marketnya kayak luar biasa luas sekali. Dan sayang sekali kalau Anda gak nge-grab itu. Ya itu saya lakukan dari dulu. Dari dulu. Di industri fitness saya. Kemudian di industri digital marketing. Sekarang saya ngebangun platformnya. Dan jadi saya udah ngelakuin bertahun-tahun. Yang tanggal 1, 35 Agustus gak ikut live. Rugi apa gak? Boleh. Ya rugilah. Gitu ya. Alright guys. So waktunya udah abis. Gak terasa ya. Ternyata udah sejam ya gokil. Cepet banget. Kok kalau. Kalau udah punya materi e-book. Nextnya gimana? Langsung pake ads aja. Ya test aja. Posting aja ditrap ya. Nanti kita bahas disitu. Kalau gabung ditrap. Ada waktu expired. Enggak. Gak ada waktu expired. Buka mata banget. Gak ada waktu expired teman-teman. Jadi itu ya. Di screenshot listbuildingmastery.id. Anda join disitu. Kita akan ada kelas live tanggal 25. Nah nanti di tanggal 13 itu tetap. Anda akan dapat ya. Meskipun materinya belum start. Anda bisa nonton yang sebelumnya. Kemudian di tanggal 13 itu ada LPM Talk. Jadi liat nih. LPM Talk. Nah ini. Tanggal 13 ya. Tanggal 13 Juli saya udah di booking nih. Lead Magnet Audit. Jadi buat member Anda akan dapet kayak begini-begini. Ini gak untuk publik ya. Ini untuk lead magnet audit hanya untuk yang member aja gitu. Yang penting ada KKN soalnya ya. Gabungnya gimana caranya? Caranya adalah langsung aja. Langsung aja ke listbuildingmastery.id. Itu saya ketik di pinpost ya. Listbuildingmastery.id. Yang tadi itu. Jadi Anda silahkan langsung ke situ. Kita bantuin. Kenapa saya bantuin mati-matian? Karena kalau Anda berhasil. Saya juga berhasil. Karena saya jualannya bukan jualan kelas. Sebenarnya. Saya jualannya kan tribelio ya. Kalau Anda berhasil pakai tribelio ya. Anda happy saya happy gitu. Makanya saya benar-benar kayak. Buset deh. Saya kasih gratis. Saya bantuin semuanya. Goal-nya adalah supaya Anda pakai tribelio sebenarnya. So. It's a win-win guys. Ya jadi. Jadi Anda. Tahu lah. Kalau dulu. Kalau dulu bisnis saya itu kan. Training company. Jadi punya DMID. Kelas gitu. Jadi saya jualan kelas terus. Cuman kalau sekarang kan tribelio. Sebenarnya kalau Anda bisa pakai tribelio aja tanpa diajarin. Ya gak apa-apa. Misalnya listbuilding kayak tadi. Gak usah diajarin. Ya gak apa-apa buat saya. Saya super happy. Saya lebih dari happy. Tetapi karena belum bisa. Ya. Silahkan join di listbuilding mastery. Tim saya sudah saya kasih disitu. Untuk selalu support. Hopefully Anda bisa jadi. Jadi please nanya aja disitu. Gak apa-apa. Kalau sudah rajin bikin konten. Tapi belum banyak yang nonton. Karena belum banyak follower. Gimana? Pindah ke YouTube. Karena YouTube adalah search engine. Bukan di Instagram. Kalau saya akan begitu. Makanya saya. Kenapa konten saya itu lebih kuat di YouTube. Karena YouTube orang nyari. Seperti yang saya jelaskan tadi. Ditonton aja video ini dari awal. Saya jelasin tentang keyword discovery tadi. Ya. Keyword everywhere. Sorry. Keyword everywhere. Jadi hopefully dari situ Anda jadi bisa dapat ide lagi. Oke. I think itu aja teman-teman. Kita ketemu lagi di tanggal berapa? 13. Kalau Anda sudah join. Jadi langsung klik aja listbuildingmastery.id. Ini boleh di screenshot. Dan di sharingkan ke teman-teman yang lain. Anda belajar apa saja. Aha moment apa saja yang Anda dapatkan dari video kali ini. Ini sudah waktunya sudah habis. Thank you so much. Kita ketemu di live-live berikutnya. Alright. So good night. Enjoy your weekend. Bye-bye guys. Bye-bye guys.